Oke guys, sekarang kita langsung aja Masuk ke tutorial Cara mengubah tampilan WhatsApp Android Menjadi iPhone version terbaru Dan itu bagus banget Kalian gak bakal nyesel pake aplikasi ini Nah disini kita menggunakan WhatsApp modifikasi ya guys Untuk link downloadnya ada di deskripsi aku Jadi teman-teman jangan lupa cek Oke ini dia linknya Langsung aja kita buka Dan nanti kita akan diarahkan Ketampilan yang kayak gini Dan untuk membuat WhatsAppnya itu adalah Satria Ariwijaya Jadi disini dia membuat dua WhatsApp Ada versi unclone dan juga clone Kalau yang unclone itu gak bisa menggunakan Double WhatsApp, tapi yang clone itu kita bisa Menggunakan double, atau itu WhatsApp yang dari Playstore gak perlu dihapus Nah disini aku bakalan klik salah satunya Lalu kita klik yang download Nah ini lagi proses pengunduhan ya guys Oke biar cepet aku skip aja Nah ini udah selesai ya guys Terdownload dan dia masih berbentuk zip Dan kita ekstrak dulu di bagian manager file handphone kita Teman-teman bisa cek di file download Kalau gak ketemu Kalian klik aja di pencariannya itu Ketik namanya WA Nah ini dia Untuk main ekstraknya kita klik aja Dan klik buka zip atau ekstrak Nah kalau udah slow seter ekstrak Kalian kembali dan cari yang berbentuk filenya Oke ini dia Dia udah berubah menjadi file Kita klik dan kita pasang Aplikasi WhatsAppnya Lalu klik install Oke langsung aja Sekarang kita masuk ke WhatsAppnya Seperti biasa kita login dulu Ini klik izinkan Dan kita klik ok Lalu kita izinkan Aplikasi dari sumber ini Lalu kembali klik setuju dan lanjutkan Seperti biasa teman-teman Tambahkan nomor handphone kalian yang masih aktif Masih ada dan masih bisa digunakan Karena nanti kita akan mendapatkan Kode verifikasi berupa SMS Nah ini aku skip aja Ini aku udah selesai di verifikasi Ini kita klik izinkan Nah buat teman-teman yang sebelumnya mencadangkan chat Kalian bisa kembalikan chatnya disini Tadi aku gak cadangkan chat Jadi aku klik lewati aja Nah kita isi nama Klik lanjutkan Nah ini dia tampilan awal dari WhatsAppnya Kalian bisa lihat ini mirip banget kan Sama WhatsApp iPhone Nah sebelumnya aku mau izinkan dulu semua perizinan Caranya kita tahan aplikasi WhatsApp Klik info aplikasi Lalu klik izin aplikasi Dan ini kita aktifkan semua Lalu setelah itu kita klik kembali Dan di bagian pemulaian otomatis Dan jendela apung juga kita aktifkan Agar nanti kalau ada panggilan telepon, PC, notifikasi Dia ada muncul ya guys Biasanya dia gak muncul gara-gara itu Kita lupa untuk mengaktifkan semua notifikasi Nah langsung aja kita memulai chat Dan aku akan coba kirim pesan ke nomor aku yang satu lagi Nah ini dia tampilan room chatnya ya guys Oh ya guys disini emoji juga bisa kita ubah menjadi emoji iPhone Karena dia disini masih emoji Android Kalian bisa lihat ya Nah caranya sangat mudah Kalian tinggal klik kembali Lalu klik yang plus Lalu klik yang aku kasih panah Lalu klik di bagian MB preference Lalu klik di bagian umum Lalu klik gaya tampilan dan nuansa Dan kalian pilih yang all whatsapp iOS Sebelumnya kita unduh terlebih dahulu Biar cepat aku skip aja Atau aku percepat ya guys Nah ini udah selesai Dan kita klik yang all whatsapp iOS Guys disini kalian bisa lihat juga di bagian bawah ada gaya tulisan Disini kita bisa ubah untuk fontnya Ada banyak pilihan sesuai keinginan aja Yang maunya yang mana Biasanya default ini adalah yang versi iPhone ya guys Atau yang Roboto itu juga iPhone Kalian pilih aja sesuai keinginan Dan masih ada banyak pengaturan lainnya Oke Biasanya kalau dari pengaturan itu agak gak bisa gitu digeser-geser ya teman-teman Jadi untuk mengembalikannya kita refresh dulu Atau kita kembali kayak gini Kita refresh Dan kita masuk lagi ke whatsapp Tapi itu hanya di bagian pengaturannya aja Untuk chat, kamera, panggilan, dan status itu normal seperti biasa Nah ini dia hasilnya untuk emoji yang udah kita ubah tadi Udah berubah menjadi emoji iPhone Kalian bisa lihat bagus banget kan Dan banyak pilihannya Bahkan emoji terbaru juga ada Oh iya guys aplikasi whatsapp ini tuh banyak banget kelebihannya Daripada whatsapp yang dari playstore Seperti biasa nanti hapus Dan juga bisa menyembunyikan tanda online Bisa juga menghapus centang biru Bisa menyimpan status orang lain Bisa menyembunyikan Kalau kita udah melihat status orang lain Pokoknya banyak banget Kalian bisa cek-cek aja di bagian pengaturannya Pokoknya kalian gak bakal nyesel pakai aplikasi ini Nah sekian dulu dari aku See you in the next video Bye bye